Beralih ke kabar lain pemirsa, polisi mengkonfirmasi bos rental mobil yang tewas di Kroyok di Pati, Jawa Tengah telah melaporkan kasus pelanggan yang melarikan mobilnya ke Polres Metro Jakarta Timur. Sebelum sampai di Pati, mobil sewaan lebih dulu terdeteksi ada di Banten namun sudah berubah kepemilikannya. Kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas di Pati, Jawa Tengah terkonfirmasi. awal permasalahannya telah dilaporkan ke Polres Jakarta Timur. Korban berinisial BH yang pemilik rental mobil menjadi korban penipuan pelanggannya. Sebelum dilarikan ke Pati, mobil rental lebih dulu terdeteksi ada di Banten namun sudah berubah kepemilikannya. Berusaha melakukan pengecekan posisi mobil melalui JPS yang dipasang. Nah, terdeteksi ada di Banten. Terkutasi ada di Banten. Nah, namun mobil sudah berpindah tangan ke orang dan nomor polisinya pun sudah berganti. Kemudian pelapor kembali ke Jakarta ingin mempertanyakan lagi dengan terlapor. Lalu memberikan somasi terlapor sebanyak dua kali. Nah, somasi tidak ada jawaban. Kemudian pada tanggal 21 Februari tersebut, tahun 2024 membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Timur. Perhatian dengan kasus ini, paguyuban jasa rental mobil dari berbagai daerah di Indonesia mengirim karangan bunga ke Mapol Respati. Ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap apa yang terjadi pada rekan sesama pelaku usaha rental mobil, sekaligus dukungan kepada polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan masuk tujuan dari kolam bunga tersebut adalah untuk mensupport atau mendukung pihak Polres Tapati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri. Sejauh ini, gimana Pak dengan penanganan dari kepolisian yang baru menetapkan tiga tersangka, Pak? Tentunya proses hukum itu ada prosedurnya ya, jadi kita akan tetap kawal terus dan kami sangat mengapresiasi ilmu saja dari Kapol Respati. Warga desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilopati, mengeroyok rombongan pemilik rental mobil dari Jakarta yang hendak mengambil mobil mereka yang dilarikan klien hingga sampai ke Pat, Jawa Tengah. Satu orang tewas, tiga lainnya harus dirawat di rumah sakit umum daerah Suwondo, Pati. Yang satu itu kurang kooperatif, mungkin masih trauma ya. Trauma ketika diperoyok itu sehingga diam. Kalau ditanya petugas, menjawab. Tapi kalau tidak, diam. Tapi bagus. Pak, bisa di... Mungkin ada sedikit, Pak, mungkin dari kondisi luka-luka dan seperti apa? Bisa di... Secara umum aja, Pak. Secara umum kondisinya baik. Satres Krimpol Restapati menetapkan tiga warga desa Sumber Soko-Suko-Lilo sebagai tersangka pengeroyokan yang terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta dan Pati, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Lantas apa perkembangan terkini penyidikan dari kasus ini? Kita ke Mampol Restapati, Jawa Tengah. Di sana sudah ada Abdul Rohim. Namun juga ada Kabit Humas Polda, Jawa Tengah bersama kami, Kombes Pol Satake Bayu di Semarang. Selamat siang, Mas Rohim dan Pak Bayu. Pak Bayu, kita akan dengarkan laporan langsung terlebih dahulu dari Mas Rohim ya, Pak. Kita ke Mas Rohim terlebih dahulu. Silahkan Mas Rohim dari Pati, laporannya. Tersangka keempat ini yang berhasil ditetap sebagai tersangka adalah terinisial. Tersangka keempat ini yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka dengan peran menendang korban lungka ESA. Tersangka keempat ini yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka dengan peran menendang korban lungka ESA. Sebelumnya, ESA 51 tahun, DSA 37 tahun, dan AG 34 tahun ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka keempat ini yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka dengan peran menendang korban lungka ESA. Tersangka keempat ini yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka dengan peran menendang korban lungka ESA. Tersangka keempat ini yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka dengan peran menendang korban lungka ESA. Berhasil ditetapkan sebagai tersangka dengan peran menendang korban ESA. Terima kasih. Baik. 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 Ya, jadi dari hasil penyelidikan, kemarin dari Pores diri bersama Boda melakukan upaya penangkapan satu orang lagi, yang tadi juga sudah disebutkan. Blakku nya atas Nama M, 37 tahun warga Sukolilo. Jadi sekarang sudah bertambah satu, menjadi empat tersangka. Dan untuk yang lainnya kita sedang melakukan juga upaya-upaya pencarian. Memang kita sudah mengantongi beberapa nama para pelaku. Ini masih upaya untuk pengejaran dan melakukan penangkapan. Kalau sudah nanti ada penangkapan akan kita tindak lanjutin dengan proses hukum. Kita kan mengetahui korban ini telah membuat laporan ke Polres Jakarta Timur. Namun ujung-ujungnya sang korban ini yang pemilik rental mobil ini menjemput mobilnya sendiri. Apakah tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian sebelumnya Pak? Ya, jadi kita menghimbau sebenarnya kepada masyarakat apabila mengalami kejadian seperti ini. Agar menghubungi kepolisian terdekat. Sehingga bisa dibantu dalam upaya-upaya seperti kemarin itu misalnya bantu mengambilkan ataupun berkoordinasi dengan pemilik mobil apakah yang bersangkutan sudah pernah melapor atau tidak. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah kepolisian. Jangan seperti kemarin tidak melapor ke kepolisian kemudian akhirnya kejadian seperti itu. Tapi walaupun demikian namanya main hakim sendiri adalah melanggar aturan dan bisa diproses. Ini kebetulan ada pelaku yang sedang kita cari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah Pak, kebetulan aksi men hakim sendiri itu memang kerap terjadikah di Pati Sanda Pak? Atau baru kali ini saja mungkin Pak yang booming gitu beritanya. Ya, untuk kejadian mungkin yang sebelumnya kita belum mendatakan. Tetapi ini karena terjadi penganean yang mengakibatkan meninggalnya yang kebetulan juga pemilik usaha rental. Jadi cukup booming. Sehingga kasus ini kita harus tindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Ya, betul. Kita lihat juga apakah di sini ada indikasi adanya sindikat Pak terkait pencurian mobil-mobil rental seperti ini Pak? Ya, kalau hal itu kita masih melakukan upaya pendalaman tentang informasi kasus seperti itu. Apakah di daerah Sukolilo itu informasinya juga sebagai kampung penada, kemudian banyak pelaku-pelaku kejahatan di sana. Tapi ini masih didalami oleh pihak Polres maupun dari Boulder. Berarti ada informasi nggak Pak? Mengapa mobil itu dilarikan ke Sukolilo? Atau mungkin di sana ada penadahnya Pak? Bapak melihatkan nggak informasi seperti itu Pak? Nah itu dari pihak kita sedang melakukan upaya pendalaman. Apakah di sana juga ada kasus-kasus lain seperti ini? Ya. Baik, terima kasih Bapak Kombes Polsata Kebayu, Kabitumas Polda, Jawa Tengah. Nah dan sebelumnya juga ada rekan kami Rohim dari Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Kang Rohim dan juga Pak Bayu. Selamat beraktifitas kembali.